Beralih ke informasi seputar wabah DBD, penyebaran virus meluas, warga buleleng Bali gelar pengasapan atau fogging secara swadaya. Sementara di Ibu Kota, meski belum berstatus KLB, jumlah pasien penyakit ini terus bertambah. Kasus demam berdarah di Ibu Kota mulai meningkat. Di Jakarta Barat misalnya, jelang akhir pekan ini rumah sakit umum daerah Cengkareng merawat puluhan pasien. Jumlah ini tiga kali lipat lebih banyak dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pasien THF kita pada bulan Januari itu berjumlah 85 pasien. Peningkatan dari bulan Desember ke Januari sebetulnya, Desember 2015, itu memang kurang lebih ada tiga kali ya. Wilayah yang juga rawan DBD adalah Jakarta Utara. Awal bulan Februari ini, jumlah warga terjangkit DBD meningkat 10 persen dibanding bulan lalu. Sekitar 23 orang dirawat di rumah sakit koja. Menjadi salah satu kawasan berstatus kejadian luar biasa demam berdarah, penyebaran virus DBD di Kabupaten Buleleng Bali meluas. Membendungnya warga berinisiatif melakukan pengasapan atau fogging secara swadaya. Berpatungan warga membeli solar dan sejumlah keperluan lainnya. Kita lakukan secara swadaya, yang mana itu kita mengambil uang dari lingkungan itu sendiri sebanyak 150 ribu. Kita belikan bahan bakar seperti bensin, solar. Untuk obatnya kita minta dari nasib. Awal Februari, pasien DBD di Buleleng masih berjumlah 64 orang. Sejak Januari, di kawasan ini demam berdarah telah meranggut 4 nyawa. Selain Bali, terdapat 6 provinsi lain yang juga laporkan status KLB DBD, yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Papua Barat. Namun, belum ada penetapan kejadian luar biasa demam berdarah denggi secara nasional. Tim Liputan melaporkan untuk NEP. Demam berdarah yang kembali mewabah menuai banyak perhatian dan reaksi warga, termasuk di media sosial. Ya, betul. Dan berikut kami rangkum sebagian cuitan netizen. Dari Fajar di Reni Jaya, ada baiknya kita menjaga kebersihan tempat tinggal kita, terutama kamar. Kamarnya dirapikan dan dibersihkan. Selanjutnya, buanglah barang-barang yang bisa membuat nyamuk harus gak dan berkembang biak seperti kaleng botol, plastik hitam. Ya, itu betul ya. Ya, harus disisihkan ya. Dan tweet yang kedua, dari Agus Mulyadi. Berikutnya. Ini mengatakan harus membuang genangan air dan sampah-sampah di sekitar kita, supaya nyamuk tidak bisa berkembang biak. Betul. Berikutnya, kita bacakan juga tweet dari Habib Mustafa. Kata Habib, membudayakan hidup bersih dimulai dari lingkungan kamar sendiri. Iya sih, betul ya Tom ya. Dari mulai lingkungan terkecil yaitu lingkungan kita sendiri, kamar, di rumah gitu ya Tom. Ya, bisa mungkin menjadi jumantik ya dari lingkungan sendiri-sendiri dengan melakukan pemberantasan seorang nyamuk PSN dan juga melakukan 3M yaitu menguras, menutup dan juga menimbul. Jumantik itu adalah juru pemantau jentik ya. Nah, itu dia. Ditambah juga dengan kita mungkin harus menjaga daya tahan tubuh juga ya, dengan gizi yang seimbang, olahraga, kemudian cukup istirahat. Seperti itu. Selain itu, kita bisa terindar dari DBD dan juga virus Zika. Ah, ya betul. Karena penyebarannya sama ya dengan air segepti ya. Nah, seperti kali ini, setiap hari kami akan membahas topik menarik dan membacakan beberapa komentar netizen terkait topik yang dibahas. Ya, jadi sampaikan tanggapan Anda ke ofisial Twitter kami, at ofisial netnews, dengan menyertakan tanda pagar atau hashtag net16. Ya.